Saya balik ke yang tadi, kata beliau seorang ibu dimuliakan tiga kali di hadith dibandingkan laki-laki karena ibu punya tiga keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki Satu, mengandung, laki-laki tidak Dua, melahirkan, laki-laki tidak Ketiga, menyusui, laki-laki tidak Maka ketika ada seorang ibu tengah mengandung, melahirkan, dan menyusui itu dimuliakan oleh Allah perjuangannya jihad Dan dalam masa-masa itu, mendidik awal-awal di awal itu, itu ada toleransinya, ada dorotnya Jadi kalau anak menangis butuh perhatian, dan itu bagian dari kewajiban Jangan dipaksakan kemudian, mohon maaf tinggal dulu, berangkat dulu ke masjid Pulang lagi, anak dalam keadaan haus, tertinggal, jauh dari kasih sayang Itu nanti bisa berhukum dosa di dalamnya Maka ada toleransinya, kapan keutamaannya? Ketika dia sudah boleh bisa menenangkan anaknya Ya, tenangkan, selesai, dia tunaikan sholatnya Dan itulah waktu sholat yang ideal bagi seorang ibu yang punya kebutuhan di dalamnya Kedua, bila aman dari fitnah di jalan Ketiga, bila ada spesies untuk perempuan